Datang di channel Willy Prince Bagi Anda yang akan menonton video ini Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Supaya Anda tidak ketinggalan informasi-informasi dan berita-berita dari channel ini Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng dan sharekan kepada rekan-rekan Anda Karena menekan tombol subscribe itu gratis Kami mengharapkan dukungan dari Anda semua untuk channel ini semakin berkembang Terima kasih Selamat menyaksikan Halo saudaraku Kembali lagi bersama dengan saya Willy Pontonowu di channel Willy Prince Hari ini saya ingin menyampaikan tentang fakta-fakta penyalipan Yesus Kristus Atau Yesua Hamasiyah Banyak orang-orang dari teolog muslim yang meragukan tentang penyalipan Yesus Mereka menganggap yang disalip bukan Yesus Tapi Judas Iskariot Atau Allah yang menggantikan atau menyerupakan Isa Al-Masih Itu digantikan dengan malaikat atau sebagian besar mempercayai itu adalah Judas Iskariot Yang menjadi rujukan mereka adalah Injil Barnabas Tuhan jawab jangan Kamu itu kan kapir Di mana Tuhan Ya baik di kitabmu maupun di kitab Al-Quran Coba kamu buka dalam Markus 23 ayat 9 Kata Tuhan Markus berapa? 23 ayat 9 Kamu bawa Alkitab gak? Bawa Tuhan Ya buka Buka Markus 23 Apa bunyinya? Jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil Bapak Hanya satu Bapakmu yaitu dia yang di surga Kamu tahu siapa yang bicara itu? Ya Siapa? Yesus Nah kalau Yesus yang bicara begitu Dia Tuhan atau bukan? Ya jelas bukan dong Nah kenapa kamu Tuhan kan dia? Jadi menipu mengkamuflasi sebuah kasta Mengkamuflasi sebuah klaster kasta Ditipu nih masyarakat ini Untuk menutupi kebohongan kitabnya Dihadirkan manusia tersiksa seolah-olah mati di kayu salib Padahal eksekusi salib itu Bukan Tuhan disalib Mustahil Tuhan disalib Yang tersalib itu adalah bersawas Yang menyalibkan adalah eksekusi di Golgota Golgota itu artinya Bukit Tengkorak Selamat menikmati Assalamualaikum Waalaikumsalam We have a question really Who was in the cross Because we have a Christian guys here They are asking questions about that Okay Brother and sister Some Christians ask you a question They say to you It is the true Esa was in the cross However this is absolutely wrong Because Allah The Almighty God He made someone look like Esa He had the same iPhone He had the same massage He had the same beard He had the same eyebrows He had the same eyes Actually his eyes is very beautiful Both they look exactly the same To the point The Jewess And you know the Jewess Are very smart You cannot fool the Jew You cannot fool the Jew However Allah is the best of the deceiver So Allah He made someone look exactly like Esa To the point They could not recognize The true Esa from the fake Esa So when they came to arrest Esa They arrested the fake Esa And this is how Allah He saved Esa So now the question Who was in the cross It was the fake Esa Or the true Esa The answer is very simple Allah knows best Because it may be That Allah He sacrificed The true Esa And He saved The fake Esa Because both They look the same However this is An allegation Made by a guy His name is a Christian prince Don't ever listen to him And whatever he say to you Don't say yes Don't say no Thank you very much Tialat Tialat Muslim Mengatakan Injil yang kita pegang Matthius, Farkus, Lukas, Yohanes Telah dipalsukan Atau tidak Autentik lagi Dan mereka Memegang Injil Barnabas Yang sesungguhnya Itu bertentangan dengan Quran Dan Alkitab Nanti saya akan bahas Lebih lanjut Tentang Injil Barnabas Saat ini saya akan masuk Kepada konteks Tentang penyelipan Alkitab dengan jelas Dan tegas Menubuatkan bahwa Yesus Kristus Benar-benar Mati Dan bangkit Di Bukit Golgota Di atas Kayu Salib Banyak manuskrip-manuskrip Uno Di abad pertama Dua dan tiga Di luar Kristus Mereka juga mengakui Selama Dalam sejarah Bahwa Yesus Benar-benar Mati Dan bangkit Apakah Yesus Sama dengan Isa Al-Masih Yang ditulis oleh Al-Quran Saya katakan tidak Isa Al-Masih itu Berbeda dengan Yesus Kristus Kalau Isa Al-Masih itu Lahir Di bawah Pohon Kormah Di Mesir Tapi Yesus lahir Di kandang domba yang hina Di Bethlehem Kalau Isa Al-Masih itu Ibunya Siti Mariam Padahal Mariam itu Adalah saudaranya Musa Tapi kalau Yesus Kristus Atau Yesua Hamasiyah Itu lahir Oleh Perawan suci Maria Magdalena Di dalam manuskrip Funo Kristen Ortodoks Itu menjelaskan bahwa Maria Sering mengedapatkan Penampakan Atau penglihatan Malaikat Bahkan Maria Magdalena Disebut sebagai Parawan suci Dan sangat dihormati Oleh gereja-gereja Ortodoks Karena dia Dipilih oleh Tuhan Untuk meleherkan Yesus Tapi tidak melalui Persetubuhan Tetapi melalui Cara yang ajaib Dengan kuasa Ruh Kudus Makanya di dalam Surat Quran Juga mengatakan bahwa Isa Ruhullah Dan kalimatullah Artinya dia dari Roh Allah Roh Tuhan Dan firmannya Tetapi saya tidak membahas Tentang Isa Tetapi saya Kembali kepada topik Tentang Yesus Christ Atau Yesus Christus Yang benar-benar disalibkan Beberapa Vukti Fakta sejarah Dari tulisan kuno Atau dari Dari Orang-orang Atau sejarawan Di luar Kristen Yang pertama Dari Ensli Encyclopedia Britannica Disitu dikatakan Ketika menguraikan Tentang Yesus Tidak pernah Sekalipun Menisaratkan Bahwa dia Tidak ada Beberapa sumber-sumber Dari Tentang Yesus Contohnya Taksitus Taksitus Seorang sejarawan Roma Yang hidup Di abad pertama Yaitu Tahun 55 Sampai 120 Masehi Dia mengatakan Kristus Atau Christ Kristus Mengalami Hukuman Yang luar biasa Selama Pemerintahan Tiberius Atau Kaisar Tiberius Di tangan Salah satu Penguasa Pemerintahan Pontius Pilatus Itu dalam Buku Anals 15 Ayat 14 Itu ditulis Di tahun 55 Atau Setelah Sekitar 15 Tahun Kemudian Setelah Yesus Bangkit Naik ke surga Lalu ada Flak Flavius Josepus Seorang Sejarawan Besar Ibrani Rumawi Yang hidup Tahun 38 Sampai 97 Masehi Dia menulis Pilatus Penghukum Dia untuk Disalib Dan mati Murid-muridnya Melaporkan Bahwa Dia telah Menampakkan Diri Kepada Mereka Selama Tiga Hari Setelah Penyalipan Dan Bahwa Dia hidup Itu ditulis Dalam Buku Antiquitis Lalu Yang ketiga Ada yang Dikenal dengan Yang namanya Talmud Babylon Dari Kitab Sanhedrin 43A Ini Talmudnya Orang Yahudi Yang di luar Kristus Di luar Kristen Mengatakan Mengkonfirmasikan Penyalipan Yesus Menjelang Hari Pasca Dan Tuduhan Bahwa Kristus Mempraktekan Sihir Dan Mendorong Orang-orang Yahudi Untuk Murtaf Ini Dari Sanhedrin Talmud Makanya Yahudi Sampai Sekarang Menolak Kemesiasan Yesus Karena Mereka Sedang Menantikan Mesias Yang pertama Lalu Yang terakhir Dari Seorang yang bernama Marabar Serapion Mengkonfirmasikan Bahwa Yesus Dianggap Bijak Dan Berbudiluhur Dan dipandang Sebagai Raja Israel Oleh Banyak Orang Dihukumati Oleh Orang-orang Yahudi Dan Hidup Terus Dalam Pengajaran Murid-muridnya Ini Bertolak Belakang Dengan Injil Barnabas Yang Mengatakan Bahwa Dia Mati Dalam Pemerintahan Romawi Padahal Dia Bukan Mati Dibunuh Oleh Orang Romawi Tetapi Orang Yahudi Itu Sendiri Ini Dari Sisi Di luar Kristen Atau Di luar Orang-orang Yang Tidak Mempercayai Tentang Injil Ya Sudara Sebenarnya Kristus Itu Adalah Sesuatu Yang Benar-benar Dibuatkan Alkitab Adalah Kitab Wahyu Tuhan Yang Diberikan Kepada Semua Umat Manusia Tetapi Itu Sangat Sinkron Dengan Fakta Historis Dengan Sesuatu Historis Sejarah Karena Alkitab Itu Sesuatu Yang Ditulis Sangat Sinkron Sangat Teratur Berbeda Dengan Kitab Kitab Lainnya Itu Artinya Bahwa Keteraturan Di Dalam Wahyu Tuhan Itu Searah Sejalan Dengan Fakta Historis Karena Yesus Bukan Hanya Sekedar Sejarah Tetapi Dia Benar-benar Adalah Tuhan Yang Menjadi Manusia Yang Datang Untuk Mengenapinya Untuk Menyelamatkan Sudara Dan Saya Mungkin Ada Pertanyaan Dari Orang-orang Non-Kristen Atau Sahabat-sahabat Kita Dari Kenapa Tidak Langsung Mengampuni Saja Manusia Itu Bisa Diampuni Sudara Korban Penghapusan Dosa Itu Harus Dilakukan Melalui Salib Atau Menyerahkan Hidup Sebagaimana Korban-korban Yang Dilakukan Di Jaman Perjanjian Lama Oleh Orang-orang Yahudi Pada Jaman Itu Sebagai Contoh Sejak Dari Jaman Ketika Abraham Menyerahkan Isak Itu adalah Korban Pertama Kali Bagaimana Isak Dikorbankan Sehingga Tuhan Menggantikan Dengan Domba Pasca Bahkan Orang-orang Israel Pada Jaman Itu Jaman Musa Juga Menggunakan Domba Lembu Sebagai Penghapus Dosa Kita Jaman Dahulu Kita Mengenal Dengan Yang Namanya Tabernakel Musa Ada Pelataran Ada Ruang Suci Ada Ruang Mahasuci Pelataran Adalah Satu Tempat Dimana Mereka Bisa Beribadah Semua Umat Yahudi Bisa Datang Langsung Beribadah Datang Untuk Menghadap Tuhan Tetapi Ruang Kudus Atau Ruang Suci Hanya Diperuntukkan Kepada Imam Imam Yang Dilayakan Orang-orang Lewi Imam Imam Yang Tentunya Diperkenankan Untuk Masuk Ke Ruang Suci Untuk Membakar Korban Bakaran Membakar Tentang Ukupan Mesbah Ukupan Dan Juga Membakar Tentang Pelita Emas Tetapi Untuk Ruang Maha Kudus Hanya Dilakukan Oleh Imam Besar Itu Pun Setahun Sekali Untuk Meminta Pendamaian Atau Melakukan Pendamaian Yang Denamakan Day Of Announcement Atau Di dalam Bahasa Ibrani Dengan Sebutan Yom Kipur Itu Adalah Pendamaian Dan Itu Hanya Dilakukan Oleh Imam Besar Sebenarnya Peristiwa Yesus Di Kayu Salib Itu Menunjukkan Dia Sebagai Imam Besar Karena Dia Adalah Satu Satunya Manusia Sempurna Yang Bukan Diciptakan Dia Bukan Manusia Diciptakan Tetapi Dia Datang Ke Dunia Untuk Menamaikan Manusia Dengan Allah Karena Tanpa Meralui Korban Salib Tidak Akan Ada Yang Namanya Pendamaian Atau Penghapusan Dosa Sebenarnya Peristiwa Tentang Penyalipan Yesus Sudah Dibuatkan Oleh Alkitab Dalam Perjanjian Nama Dikatakan Ini adalah Membuatan Tentang Penghancuran Iblis Melalui Kematian Yesus Dan Itu Digenapi Di dalam Ibrani 2 Ayat 14 Karena Anak-anak Itu Adalah Anak-anak Dari Darah Dan Daging Maka Ia Menjadi Sama Dengan Mereka Dan Mendapat Bagian Di dalam Keadaan Mereka Supaya Oleh Kematian Ia Mengusnahkan Dia Iblis Yang Berkuasa Atas Maut Ini adalah Nubuatan Yang digenapi Dari Perjanjian Lama Saya katakan Tadi Sinkron Dengan Perjanjian Baru Adalah Nubuat Tentang Darah Perjanjian Baru Di dalam Keluaran 24 Ayat 6 Sampai 8 Sesudah Itu Musa Mengambil Sebagian Dari Darah Itu Lalu Ditaruhnya Kedalam Pasu Sebagian Lagi Dari Darah Itu Disiramkannya Pada Mesbah Itu Diambil Nyalah Kitab Perjanjian Itu Lalu Dibacakannya Dan Didengar Oleh Bangsa Itu Dan Mereka Berkata Segala Firman Tuhan Akan Kami Lakukan Dan Akan Kami Dengarkan Kemudian Musa Mengambil Darah Itu Dan Menyiramkannya Pada Bangsa Itu Serta Berkata Inilah Darah Perjanjian Yang Diadakan Tuhan Dengan Kamu Berdasarkan Firman Ini Dan Itu Digenapi Di dalam Matius 27 Ayat 27 Lalu Yang Berikut Sesudah Itu Ia Mengambil Cawan Mengucap Syukur Lalu Memberikannya Kepada Mereka Dan Berkata Minumlah Kamu Semua Dari Cawan Ini Sebab Inilah Darah Darah Perjanjian Yang Ditumpahkan Bagi Banyak Orang Untuk Pengampunan Dosa Pengampunan Dosa Harus Dikorbankan Dengan Yang Namanya Darah Dan Hanya Yang Bisa Melakukan Adalah Yesus Kristus Sekali Dan Untuk Selamanya Kalau Korban Korban Yang Dilakukan Korban Korban Sembelihan Domba Pasca Atau Korban Kambing Domba Itu Harus Dilakukan Lagi Ketika Orang Berdosa Dia Harus Memotong Korban Memotong Mempersembahkan Kepada Tuhan Tetapi Yesus Kristus Adalah Satu Korban Untuk Selama Namanya Beda Berbeda Dengan Yang Ada Dalam Al-Quran Dari Al-Quran Mereka Mengatakan Bahwa Korban Sembelihan Itu Hanya Sebagai Peringatan Ibrahim Memperingati Bahwa Ibrahim Telah Menyerahkan Ismail Sebagai Pengganti Dan Itu Sebagai Satu Peringatan Islam Dan Kristen Menyetujui Tentang Peristiwa Pengorbanan Anak Dari Ibrahim Nabi Ibrahim Pernah Mempersembahkan Anaknya Tetapi Siapa Anak Itu Tapi Kalau Dalam Alkitab Dalam Tradisi Yahudi Jelas Menjelaskan Bahwa Isak Lah Yang Dikorbankan Memang Perbedaannya Kalau Kristen Menganggap Korban Isak Itu Sebagai Pengganti Domba Maka Dikorbankan Isak Ini Sebagai Gambaran Tentang Yesus Kristus Yang Akan Menyelamatkan Dunia Tetapi Kalau Dari Islam Mereka Menganggap Ini Hanya Sebagai Peringatan Korban Korban Yang Disembeli Yang Seringkali Dilakukan Setahun Sekali Dalam Peringatan Idul Adha Itu Hanya Sebagai Peringatan Bahwa Pernah Terjadi Peristiwa Yaitu Abraham Mempersembahkan Seorang Anak Tetapi Al-Quran Tidak Menjelaskan Dan Mereka Sepakat Yang Dipersembahkan Adalah Ismail Seperti Contoh Di dalam Surah 37 Ayat 102 Sampai 107 Mengatakan Abraham Itu Mendapat Mimpi Untuk Mengorbankan Anaknya Yang Sudah Cukup Umur Tetapi Kalau Ditanya Siapa Anak Itu Al-Quran Tidak Menjawab Dan Tidak Memberikan Penjelasan Namun Menariknya Adalah Yusuf Dari Kalangan Sahabat Nabi Ada Yang Berpandangan Bahwa Yang Dipersembahkan Adalah Isak Seperti Contohnya Zabir Umar Bin Hatab Al-Abbas Atau Kar Al-Abar Bahkan Dari Al-Tasir Al-Quran Yang Ada Pada Abad Kedelapan Yang Bernama Abu El-Hasan Mukatil Ibn Sulaimin Al-Bakri Mengatakan Bahwa Isaklah Anak Yang Disembelih Itu Bahkan Di Abad Kesepuluh Pun Ada Seorang Al-Tasir Yang Bernama Al-Tabari Dalam Jami Al-Bayan Tawil Quran Mencatat Ada 17 Riwayat Yang Mengidentifikasi Isaklah Yang Dikorbankan Sehingga Inilah Menjadi Catatan Para Sahabat Yang Terjadi Di Abad Ketujuh Dan Abad Kesepuluh Sehingga Yang Pro Isak Itu Berimbang Dengan Yang Pro Ismail Ya Sesuatu Sesuatu Yang Dipegang Oleh Al-Ali Kitab Baik Kalangan Kristen Dan Yahudi Dan Mereka Setuju Isaklah Yang Dikorbankan Dan Bukan Ismail Kita Kira Memperdebatkan Soal Siapa Yang Dikorbankan Tetapi Makna Dari Pengorbanan Itu Yang Harus Kita Pikirkan Bersama Adalah Kenapa Ada Domba Ada Domba Sebagai Pengganti Baik Itu Isak Atau Ismail Yang Dipercaya Umat Muslim Sebenarnya Domba Yang Dipersiapkan Itu Adalah Sebagai Sarana Untuk Menebus Umat Manusia Mengapa Harus Ada Darah Harus Ada Korban Darah Yang Harus Tercucur Ke Bumi Tercucur Ke Tanah Ini Berbicara Mengenai Penyucian Dosa Artinya Domba Dipersiapkan Untuk Menghapus Dosa Manusia Domba Dipersiapkan Untuk Penebusan Dosa Umat Manusia Termasuk Sodara Dan Saya Itu Artinya Bahwa Pengorbanan Atau Penyalipan Yesus Bukanlah Sesuatu Hal Yang Sengaja Dibuat Bukanlah Satu Dongen Atau Fantasi Belaka Atau Yang Diserupakan Dengan Yang Namanya Judas Iskari Judas Adalah Seorang Yang Pengkhianat Judas Adalah Seorang Pengkhianat Pada Waktu Peristiwa Yesus Disalim Dimanakah Judas Sebelum Yesus Disalim Judas Kebaik Allah Dia Membuang Dia Membuang Uang 30 Keping Perak Yang Dia Beli Yang Dia Terima Lalu Dia Gantung Diri Dia Bunuh Diri Hal Kitab Mencatat Bahwa Judas Bunuh Diri Sebelum Yesus Disalimkan Itu Artinya Bahwa Bukan Judas Yang Menggantikan Yesus Di atas Bukit Golgota Karena Ada Manuskrip Manuskrip Kuno Baik Dari Tradisi Yahudi Yang Kita Sudah Non-Kristian Juga Mencatat Bahwa Kristus Kristos Atau Seorang Yang Dia Niaya Bahkan Manuskrip Di abad Kedua Juga Mencatat Ada Bukti Bukti Yang Bahwa Yesus Pernah Disalib Di Bukit Golgota Sebenarnya Penyalimpan Yesus Yang Mengatakan Bahwa Judas Yang Disalib Itu Adalah Ajaran Dari Gnostik Ajaran Gnostik Yang Mengaburkan Kebenaran Ajaran Gnostik Yang Menganggap Bahwa Yesus Itu Bukan Mesiah Injil Barnabas Juga Tidak Mengakui Tentang Al-Masih Isa Itu Bukan Al-Masih Tapi Kenapa Itu Dipegang Oleh Teolog Muslim Untuk Sebagai Pegangan Mereka Padahal Itu Bertentangan Dengan Quran Nanti Saya Jelaskan Lebih Lanjut Mengenai Injil Barnabas Tentang Keautentikan Injil Barnabas Ini Tapi Yang Jelas Bahwa Yesus Yesus Adalah Benar-benar Mesias Dia Adalah Anak Allah Dia Adalah Tuhan Tuhan Yang Hidup Tuhan Yang Benar-benar Mati Bagi Sodara Dan Saya Mati Di Atas Bukit Golgota Untuk Menebus Dosa Semua Umat Manusia Sudaraku Ada Beberapa Saksi-saksi Mata Yang Melihat Langsung Tentang Penyalipan Yesus Ada Delapan Penulis Yang Mengaku Sebagai Saksi Mata Secara Langsung Yang Memiliki Hubungan Dengan Para Saksi Kehidupan Yesus Mereka Adalah Matius Markus Lukas Johannes Paulus Petrus Jakobus Dan Penulis Kitab Ibran Itu Artinya Orang-orang Ini Mengaku Dan Telah Menulis Dengan Hati-hati Dan Telah Melakukan Penelitian Kisah Tentang Yesus Tidak Ada Keraguan Tidak Ada Kebingungan Atau Kesetangan Hati Saya Untuk Mengakui Yesus Bagi Tuhan Banyak Bukti Bukti Dalam Firman Tuhan Dari Alkitab Yang Menyatakan Yesus Adalah Tuhan Yesus Adalah Tuhan Dan Raja Bagi Semua Orang Percaya Kepada Yesus Berarti Kita Percaya Kepada Tuhan Yesua Hamasiyah Atau Elohim Menerima Yesus Berarti Kita Menerima Tuhan Membenci Yesus Berarti Kita Membenci Tuhan Menghormati Yesus Berarti Kita Menghormati Tuhan Yesus Berkata Hanyalah Dialah Satu-satunya Jalan Kepada Allah Karena Dia Adalah Tuhan Dia Juga Adalah Anak Allah Yohanes 14 Ayat 6 Jelas Mengatakan Akulah Yesus Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Yang dapat Datang Kepada Bapak Tanpa Melalui Yesus Yaitu Juru Selamat Dunia Bahkan Yohanes 10 Ayat 9 Jelas Akulah Pintu Barang Siapa Masuk Melalui Aku Ia Akan Selamat Dan Ia Akan Masuk Dan Keluar Dan Menemukan Padang Rumput Dan Yang ketiga Yang terakhir Dan Keselamatan Tidak Ada Di dalam Siapapun Juga Selain Di dalam Dia Atau Di dalam Nama Yesus Sebab Di bawah Kolong Langit Ini Tidak Ada Nama Lain Yang Diberikan Kepada Manusia Yang Olehnya Kita Dapat Diselamatan Itu Artinya Bahwa Penyalipan Yesus Membawa Kepada Keselamatan Ketika Anda Menerima Yesus Sebagai Tuhan Mengakui Percaya Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Selamat Maka Sudara Pasti Diselamatkan Surga Akan Menjadi Bagian Kehidupan Anda Ketika Sudara Percaya Yesus Almasih Yesus Sebagai Almasih Sebagai Mesias Keselamatan Itu Sudah Menjadi Bagian Hidup Anda Sekian